Hai teman-teman kembali lagi ke channel YouTube aku summer scene hari ini aku akan bikin satu menu yang simple enggak perlu minyak ya hari ini kita akan bikin kukus-kukusan dengan bahan utamanya ini kembang tahu yang basah atau topau ya namanya atau kalau orang Medan bilangnya tamtek lalu untuk toppingnya ada tomat yang sudah aku potong-potong terus ada ini sedikit jamur nyoko atau sitake yang kering terus direndam lalu dipotong kecil-kecil dan ini sedikit jahe ini aku cincang halus ya kalau nggak mau dicincang boleh juga dipotong memanjang korek api Oke sekarang kita lanjut bagaimana cara kukus ini biar enak ya kita masukkan minyak sedikit lalu kita masukkan jahe kita beri sedikit minyak wijen biar wangi kemudian kita masukkan jamur sitake kemudian kita angkat kulit tahunya kita susun di satu piring atau mangkok sesuai dengan kukusan kita ya aku kebetulan punya aku agak kecil jadi aku taruhnya di mangkok yang kecil lalu kita taruh jamur dan jahe yang tadi sudah kita goreng dan wangi ya di atasnya kemudian kita masukkan potongan tomat lalu beri sedikit kecap asin untuk perasanya sedikit merica dan sedikit minyak wijen biar wangi nah kalau suka pedas kalian boleh tambahkan sedikit potongan cabai rawit hijau ya biar cantik warnanya nah selesai sekarang saatnya kita kukus selesai sudah kita kukus lebih kurang 15 sampai 20 menit lalu kita diamkan sebentar sekitar lima menit baru kita angkat ini dia sudah selesai kukus kulit kembang tahu bahasa kita ya atau kukus topau jadi ini aromanya wangi sekali ada aroma minyak wijennya sekarang kita icip icip ya jadi ini makanan sehat ya karena hanya dikukus dan sedikit jamur saja yang di ini digoreng sebagai perencahnya nah kalau misalnya kalian tidak ada kulit kembang tahu ini boleh diganti dengan itu apa namanya tahu juga boleh tempe juga boleh enak aku suka bikin kayak beginian dikukus-kukus enak nih ya enak wangi banget dan seger terus kalau misalnya kalian suka ada kuah-kuahnya boleh dikasih sedikit air jadi dia ada sedikit kecap gitu ya tapi ada airnya juga dari kukusan aku karena kukusan aku tuh agak basah jadi kalau misalnya kukusan kalian itu yang kering banget boleh dikasih sedikit air jadi dia ada berkuah-berkuah gitu terus kalau mau dikasih sedikit apa penyedapnya jamur juga boleh tapi menurut aku dikasih kecap asin sama minyak wijen sama wangi dari jamur hengko itu udah cukup sih terus kalau dikasih cabai rawit potong lebih enak lagi cuman anak-anak mungkin takutnya nggak bisa makan ya hari ini kebetulan aku lagi nggak ada stok cabai jadi aku skip cabainya begini juga tetap enak sih karena enggak semua orang bisa makan cabai juga ya oke hari ini kita sampai di sini selamat mencoba resepnya gampang sehat dan enggak pakai repot bikinnya cuman dikukus-kukus nah tungguin video-video aku berikutnya terima kasih udah nonton ingat like subscribe dan share sebanyak-banyaknya video aku yang belum subscribe wajib subscribe ya supaya kalian nggak ketinggalan menu-menu aku berikutnya terima kasih thanks for watching ya teman-teman ingat subscribe like share dan tekan bell notification nya sampai jumpa di video selanjutnya ya 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 ya